yang pertama kita masuk ke dasar-dasar pemetaan dulu karena apa karena dalam SIG itu nanti pasti akan ada yang namanya gabungan dari beberapa sub ya jadi ada kartografi atau pemetaan nya kemudian ada penginderaan jauhnya dan SIG itu sendiri nah kita masuk ke definisi peta nah peta itu dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penyajian kembali fenomena keruangan tertentu dengan skala dan tema tertentu atau mungkin kalau teman-teman biasanya baca yang namanya peta itu adalah gambaran konvensional bentuk muka bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala jadi pengertiannya jadi macam-macam nanti ya oke lanjut kemudian kita masuk ke fungsi peta nah ini adalah secara umum jadi fungsi peta itu nanti yang pertama adalah untuk memperlihatkan lokasi secara absolut maupun relatif ya kalau absolut itu nanti contohnya seperti ini jadi biasanya ada yang namanya garis koordinatnya seperti ini ini absolut pasti atau mungkin contohnya seperti latar Indonesia itu pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 BT sampai dengan 141 derajat BT kemudian ada yang relatif kalau relatif nanti misalkan ini kota batu terletak di misalkan di antara di selatannya Mojokerto Pasuruan kemudian misalkan ada di sebelahnya Kabupaten Malang ya Kediri dan sebagainya ini adalah letak relatif kalau yang absolut tadi berdasarkan koordinat seperti ini kemudian memperlihatkan bentuk wilayah sebagai atau secara keseluruhan ya jadi untuk memperlihatkan wilayah nah ini adalah contoh bentuk ruang berupa bentuk wilayah Pulau Jawa yang terbagi berdasarkan provinsi mulai dari Jawa Timur Jawa Tengah nanti ya daerah kemudian ada yang namanya menunjukkan sajian data berdasarkan tema peta nah sajiannya seperti ini ini adalah sajian untuk peta kelerengan ya kelerengan Kabupaten Bondoso ini ya kemudian ada yang warna biru ini yang adalah peta tentang sebaran curah hujan di Kabupaten Bondoso atau mungkin nanti juga bisa difungsikan sebagai alat peraga kalau dalam kelas seperti itu langsung kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis peta oke jadi jenis peta itu nanti dibedakan menjadi dua yang pertama adalah peta umum kemudian ada juga yang namanya peta khusus peta umum ya peta umum itu nanti berisi penyajian gambaran permukaan bumi secara umum nah jadi beberapa peta termasuk dalam peta umum itu nanti ada yang namanya peta topografi kemudian ada peta koreografi kemudian ada juga yang namanya peta rupa bumi ya kemudian ada yang namanya peta khusus kalau peta khusus itu nanti dia menyajikan kenambakan khusus contohnya misalkan ya dalam suatu kabupaten nanti terdapat yang namanya peta persebaran daerah wisata jadi petanya peta kabupaten tapi informasi yang didalamnya itu berupa sebaran tempat-tempat wisata itu adalah contoh dari peta khusus atau mungkin peta persebaran rumah sakit kemudian ada yang namanya peta persebaran jenis tanah dan lain sebagainya pokoknya nanti kalau yang umum itu nanti dia sifatnya umum biasanya kenambakannya berupa jalan kemudian air batang tubuh air kemudian ada yang namanya batas administrasi kalau peta khusus ya khusus artinya satu misalkan yang dibahas tentang jenis tanah jenis tanah aja atau mungkin wisata-wisata saja atau mungkin nanti ada lagi yang berkaitan dengan kesehatan atau rumah sakit ya sebaran rumah sakit saja itu adalah contoh dari peta khusus kemudian ada yang namanya komponen peta ya jadi komponen peta itu nanti meliputi yang pertama ada yang namanya garis tepi ya ini adalah garis tepi kemudian sebagai bingkai kemudian ada yang namanya ini koordinatnya koordinat nah itu mengenai letak gambaran pada peta ya ini untuk menentukan letak gambaran pada peta itu koordinat kemudian ada yang namanya judul ada juga arah orientasi atau arah mata angin kemudian ada namanya skala ya jadi skala itu nanti bisa grafis nominal nah seperti itu kemudian ada yang namanya legenda ada sumber dan pembuat peta kemudian ada insert dan lain sebagainya ini adalah komponen peta kemudian ada yang namanya proyeksi ya jadi proyeksi itu nanti peta yang baik dan tepat guna itu dapat dihasilkan dengan beberapa langkah ya jadi peta yang baik dan tepat guna itu nanti dapat dihasilkan dengan beberapa langkah salah satunya adalah dengan pemilihan jenis proyeksi yang tepat nah proyeksi itu apa proyeksi itu seperti penggambaran itu loh ya jadi berikut ini disajikan jenis proyeksi menurut kedudukannya yang pertama adalah berdasarkan kedudukan bidang proyeksi namanya adalah scan atau memotong scan adalah ketika bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi beda lagi dengan yang satunya namanya adalah tangan tangan itu nanti dia bersinggungan nempel aja ini ya jadi nempel bersinggungan menyinggung saja tuh kemudian yang kedua ada yang berdasarkan distorsinya ya jadi peta itu nanti berdasarkan distorsinya itu ada tiga yang pertama adalah conform conform itu nanti artinya apa jadi bentuknya itu harus sama misalkan kita menggambar atau memproyeksikan peta provinsi Bali ya bentuknya nanti harus Bali jangan kayak Madura ya atau mungkin sebaliknya mau menggambarkan tentang eh Madura tapi jadinya kayak Bali gitu ya jadi conform jadi bentuknya harus sama kemudian yang yang kedua ada yang namanya ekwivalen ya jadi ekwivalen itu seperti apa jadi ekwivalen itu artinya adalah luas daerah yang dipetakan itu nanti harus sama besarnya ya luasnya itu harus sama ekwivalen kemudian yang terakhir ada yang namanya ekwidisten seperti apa jadi ekwidisten itu nanti jarak pada peta itu nanti sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi atau di muka bumi ya jadi berdasarkan distorsinya itu nanti ada tiga yang pertama tadi adalah conform ya jadi bentuknya harus sama kemudian ekwivalen luasnya harus sama kemudian yang terakhir ada yang namanya my ekwidisten jadi jaraknya harus sama Bersama Terima kasih.